Intro Salam Blender Indonesia Assalamualaikum Wr Wb Membahas berkaitan dengan pupuk NPK Ini adalah part kedua Adalah membahas tentang pupuk NPK Yang kita gunakan untuk tanaman belum menghasilkan Pada tanaman kelapa sawit Tanaman yang belum menghasilkan Atau TBM ini biasanya adalah Umurnya adalah rata-rata yang sekarang Di dalam rekomendasi adalah 0-3 tahun Walaupun di panen perdana kita Biasanya kita mulai dari 26 bulan Sampai 30 bulan atau bahkan 3 tahun itu sendiri Nah pupuk yang bagus Yang paling bagus digunakan Untuk tanaman belum menghasilkan NPK ini adalah Sekali lagi jenisnya tidak sama Tidak memiliki nitrogen, pospor, kalium Ataupun magnesium Dengan jumlah yang sama Yaitu kalau di NPK Yang direkomendasikan untuk tanaman belum menghasilkan Adalah pupuknya adalah NPK 12-12-17-2 Mengenai jenis pupuknya Atau merek apa silahkan Para petani dan para planter sendiri Memilihnya sendiri The Brundle tidak akan banyak mempengaruhi Karena banyak yang protes Pak 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 ini tidak adil Ini Maka silahkan saja Baik pupuknya bisa mahkota Bisa dari patani atau saprotan Itu sendiri Kemudian ada banyak pupuk-pupuk yang lain Juga banyak Namun saran saya adalah Pilih dengan tingkat kelarutan yang Lumayan tinggi Kemudian kali ini kita akan membahas Detail tentang tanaman belum menghasilkan Dimana tanaman menghasilkan ini Ada dua jenis Yaitu pada lahan yang mineral Pada lahan mineral Maka beda Beda pemberiannya Ketika kita pada tanaman Belum menghasilkan di daerah gambut Karena pada daerah gambut Walaupun NPK ini bisa saja 12-12-17-2 Plus TI atau trace element Bisa namun saja Bahwa di trace element ini Kandungan CU dan ZN-nya Selebih sedikit Maka nanti kita akan bahas Jadi untuk misalnya Ini ada pembatasnya Ini pembatasnya Yaitu adalah borat Karena borat itu Mineral juga diberikan borat Kemudian di gambut Juga kita berikan borat Tapi yang CU-DTA ini Dan ZN-DTA ini Tidak diberikan pada daerah mineral Karena di daerah mineral Relatif tidak begitu kekurangan Tidak terjadi pengikatan CU dan ZN Yang sehingga Bahwa tanaman kita Jenderung tidak Kekurangan CU dan ZN Pada tanah mineral Beda lagi pada tanah gambut CU dan ZN Banyak kekurangan Karena dia akan Terjadi pengikatan Oleh gambut itu sendiri Pada Pemberian NPK Untuk tanaman Belum menghasilkan Di tahun pertama Yaitu tetap kita berikan Orea 100 gram Pada umur 101 bulan Setelah tanam Hal ini adalah Sebenarnya Tapi jangan lupa ya Para pelancar Para petani semuanya Bahwa di lubang tanam Itu adalah Diberikan pupuk Perangsang akar Dalam bentuk Rock pospat Yang besarnya adalah 500 sampai 1000 gram Bisa juga ditambah Dolomit ya Monggo saja Tidak ada masalah Tapi intinya Harus ada pupuk Dasarnya Atau pupuk Ke lubangnya Kemudian Satu bulan Dikasihkan Orea 100 gram Ini satuannya adalah Gram semuanya Kemudian Tiga bulan ini Diberikan NPK 12, 12, 17, 2 Sebanyak 750 gram Dan dolomitnya Adalah 200 Pak Pendi Ya ini NPK sama dolomit Belum dicampur Lebih bagus Dipisah Karena disini Jedah waktunya Adalah 3 bulan Kemudian Dijanda 5 bulan Maka pemberian Dolomitnya Didahulukan Di dolomit dulu 200 gram Kemudian Tiga minggu setelahnya Bisa ditambahkan Dengan menggunakan NPK Karena Rangenya Adalah range bulan Maka Lebih bagus Jangan dicampur Pak Pendi Kalau dicampur Kenapa Kalau dicampur Takutnya Sekali lagi Takutnya Karena bahwa 12, 12, 17, 2 17, 2 Ini Pelepasan nitrogidnya Cukup besar Cukup cepat Yaitu Karena memang Diletakkan Begitu saja Ini saja Sudah mengalami Apa namanya Sudah mengalami Pencairan Yang cukup besar Kemudian Para planter-planter Semuanya Disini Didolomit dulu 200 gram Kemudian NPK 12, 12, 17, 2 750 gram Pada usia 5 bulan Dolomitnya 200 gram NPK 500 gram 8 bulan 300 gram Ini adalah 1250 gram Kemudian Dolomit 300 gram Pada usia 12 bulan Dan Di NPK 750 gram Disini Memang ada Dinamisasi Kepenggunaan NPK Itu sendiri Beda-beda 750 Di Bulan 3 5 8 12 Kok Beda-beda Kemudian Dolomitnya Cenderung Naik Buratnya Diberikan Pada usia 12 bulan Setelah tanam Artinya Setelah umur 1 tahun Diberikan 25 gram Kenapa 25 gram Karena Bahwa Di dalam NPK 12, 12, 2 Sendiri Sudah memiliki T Trace Elemen Kalau mau Ditambahkan Adalah 25 gram Saja Per pokoknya Bedanya Di mineral Sama Di gambut Kalau Di gambut Ini Di usia 12 bulan Ditambahkan 25 gram CWDTA Dan 25 gram ZN EDTA Jadi disini Yang hitam Ini adalah Yang digambut Tambahan Untuk gambut Yang disini Yang hijau Adalah Tambahan Untuk Rekomendasi Untuk Lahan mineral Di tahun Kedua Pemberiannya NPK 2 kg 1 kg 2,5 kg 16, 20, 24 bulan Ditambah Juga Adanya Dolomit Kenapa Kita menggunakan Dolomit Karena kita Tahu Sendiri Sini Hanya 2% Magnesiumnya Maka Pemberian Dolomit Sebagai Selain Untuk Meningkatkan PH Tanah Tapi Juga Di sini Untuk Menutupi Kekurangan Magnesium Pada NPK 12, 12, 17, 2 Yang relatif Hanya 2% Magnesium Oksida Saja Kemudian Pada tahun Ketiga Jangan lupa Disini Boratnya 50 gram Di usia 2 petahunan Kemudian CWDTK 30 gram ZN EDTA 30 gram Kemudian Tahun Ketiga Naik Ini 2.500 1,25 kilogram 1,25 kilogram Pada usia 32 bulan Dan 36 bulan 2,7 Oh gede-gede Apa ini Ya Ya Karena memang Kebutuhannya Memang besar sekali Kemarin kita Sudah bahas Di vlog sebelumnya Nanti Tinggal Ketik aja Di pencarian Youtube The Brondol NPK Nanti Berapa Total Biayanya Sudah kita Hitungkan Kemudian Dolomit Juga Naik Cenderung Naik Disini Yang Paling Signifikan Adalah Boratnya Sudah 75 Kemudian CU EDTA 45 gram Dan ZN EDTA 45 gram Disini Sampaikan Pertanyaannya Mastinya Banyak 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 Bari Para Petani Kenapa Di dalam Tanaman Yang Menghasilkan Belum Menghasilkan Ini Kita Mengharapkan Tanaman Sebagai Memiliki Pokok Yang Cenderung Ke Apa Namanya Cenderung Kepertumbuhan Vegetatif Dulu Ya Pertanyaannya Bapak Ini Kenapa Kita Paket Kalium Yang Besar Disini Sekedar Mengingatkan Kemarin Kita Menggunakan 13 6 27 4 Ya Ini Untuk Tanaman Yang Sudah Menghasilkan Nah Disini Alasannya Kenapa 12 Nitrogen Nitrogen Ini Ini Pospor K2O P2O 5 Kemudian Magnesium Oksidanya Bahwa Penggunaan Ini Selain Nitrogen Untuk Merangsang Vegetatif Dalam hal Ini Pertumbuhan Daun Atau Pelepahnya Kemudian Hijau Daun Dapat Tapi Niko Pospor Besar Karena Memang Di dalam Fase Pertumbuhan Kita Menginginkan Pertumbuhan Perkembangan Akar Berjalan dengan Sangat Baik Sehingga Kita Menggunakan Yang 12 Kemudian 17 Kalium Kan Buat Buah Kenapa Kita Harus Menggunakan Kalium Yang Besar Juga Salah Satu Yang Harus Dipahami Oleh Para Planter Semua Bahwa Kalium Selain Untuk Pembungaan Atau Pembuahan Bahwa Kalium Ini Juga Digunakan Tanaman Kelapa Sawit Sebagai Pembentuk Bonggol Maka Jangan Kaget Ketika Semuanya Pada Tanaman Belum Menghasilkan Menggunakan Relatif Misalnya 15% Saja Atau Bahkan Kalium Itu Kecil Saja Yang Dipupung Menggunakan Urea Terus Cenderung Bonggolnya Akan Relatif Kecil Bonggol Kelapa Sawit Akan Kecil Karena Bonggol Yang Kecil Ini Akan Menentukan Peluas Penampang Melintang Akarnya Juga Ini Harus Dipahami Juga Jangan Sampai Kita Mau Urea Saja Atau Nitrogen Yang Besar Saja Yang Pertanya Ijo Cantik Ini Mungkin Ini Saja Dulu Yang Dapat Saya Sampaikan Penggunaannya Pak Pending Ini Penggunaannya Ini Pada Lima Bulan Yang Sama Ini Tadi Saya Sampaikan Juga Ini Pada Bulan Yang Sama Sekali Lagi Ini Range Satu Tiga Bulan Maka Tiga Bulan Bisa Tiga Bulan Lewat Sepuluh Hari Tiga Bulan Pertanyaannya Adalah Boleh Dicampur Tidak Tidak Boleh Dicampur Kalau Saran Saya Jangan Dicampur Ketika 12 12 17 2 Penyerapan Kelembaban Undara Tinggi Maka Mudah Mencair Maka Ketika Dia Tanahnya Lembab Juga Mesti Mudah Mencair Dan Mudah Larut Ketika Ditambah Dengan Dolomit Maka Bawa Pemberian Dolomit Karena Ada Gugus Karbonat Kalsium Magnesium Karbonat Akan Menyebabkan Yang Release Ini Yang Sudah Nitrogen Itu Akan Terjadi Penguapan Amoniak Maka Jangan Lebih Bagus Ditebar Dulu Dolomit Kemudian Baru Nanti Disusulkan Minimal 2 Minggu Lebih Bagus 3 Minggu Sampai 4 Minggu Karena Kita Menggunakan Range Ini Jangan Sampai Faktor Pemupukan Yang Mengeluarkan Biaya Besar Ini Malah Justru Faktornya Banyak Yang Hilang Gara Gara Kita Pengen Ngeri Tenaga Kerja Dicampur Jadi Satu Kemudian Ditebarkan Bersama Sama Kemudian Yang Paling Fatal Lagi Adalah Jangan Mencoba Coba Borat CWDTA Dan ZNDTA Ini Digabung Dengan Pupuk Mikron Makron Disini Artinya Kalau Kita Jadi Kalau Pengen Dipisahkan Ini Pak Pendi Kalau Pengen Dipisahkan Bisa Nggak Bisa Kalau Seandainya Misalnya Ini Popowal Tanamannya Maka Misalnya Ini adalah Piringan A Ini Piringan B Misalnya Disini Adalah Dolomit Ditebarkan Merata Disini Kemudian Disini NPK Nya Juga Nggak Ada Masalah Tapi Kalau Saran Saya Yang Lebih Bagus Adalah Tetap Dipisah Dari Periode Waktunya Seminimimalnya Adalah Dua Minggu Kemudian Baru Nanti Dipupukan NPK Nah Bagaimana Dengan Mikronya Kalau Misalnya Dalam Satu Bulan Itu Sama Lebih Bagus Dipisah Diuntili Sendiri Sendiri Hal Ini Penting Jangan Dicampur Jadi Satu Karena Mencampur Jadi Satu Sebuah Pupuk Atau Beberapa Pupuk Menjadi Satu Resiko Terbesarnya Adalah Terjadi Akumulasi Misalnya Tutup Botol Kemudian Sudah Diukur Ditakar Dulu Ditebar Tidak ada Masalah Jangan Dicampur Apalagi Dicampur Dengan NPK Maka Kadang-kadang Terjadi Penggumpalan Justru Nanti Cenderung Akan Membahayakan Kenapa Membahayakan Kebutuhan Boron Itu Hanya 50-100 Gram Saja Kelebihan Boron Ataupun CU Ataupun ZN Ini Sangat Berpengaruh Besar Terhadap Pertumbuhan Kelapa Sawit Sendiri Maka Sering Terjadi Nekrosis Dimana Kalau Kelebihan Mikro Maka Disini Kayak Kebakar Disini Kita Pernah Bahas Nanti Tinggal Disini Kayak Kebakar Pelepahnya Ini Gara-gara Kelebihan Unsur Mikro Yang Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Tanaman Ini Kasus Ini Adalah Dinekrosis Borat Mungkin Itu Dulu Yang Dapat Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Bagi Para Petali Dan Para Planner Semuanya Intinya Yang Disampaikan Bahwa Penggunaan Di tanaman Belum Menghasil Kantor TBM Ini Adalah Menggunakan Pupuk 12 17 2 Dengan Harapan Pertumbuhan Vegetatifnya Bagus Perakarannya Bagus Dan Juga Pembentukan Bonggolnya Bagus Magnesium Yang 2% Ini Adalah Ditutupi Dengan Menggunakan Dolomit Persatuan Waktu Sesuai Dengan Pemupukan Di NPK Maka Pemupukannya Lebih Bagus Jangan Dicampur Namun Dipisahkan Kemudian Bedanya Digambut Dan Mineral Kalau Digambut Adalah Tetap Ada Tambahan Unsur Arab Mikro Yaitu KWDTA Dan ZNE DTA Sementara Di Mineral Tidak Itu Yang Membedakan Dari Ini Jika Anda Butuh Tabelnya Silahkan Hubungi Whatsapp Di The Brunel Adalah Yang Sudah Di Deskripsi Mungkin Tidak Yang Semoga Allah Memberikan Kesehatan Dan Kebahagiaan Tanpa Sarat Bagi Kita Semuanya Dan Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Semangat Selalu Jangan Lemas Walaupun Kita Sedang Menjalankan Ibadah Puasa Terima Kasih Salam Planter Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh